Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih teman teman kembali lagi di channel aila komputer di video ini saya akan memberikan tutorial atas request dari subscriber jadi ada beberapa subscriber yang pernah menanyakan kalau bautnya ibaratnya dull atau rusak ya intinya nggak bisa dilepas bautnya itu cara ngelepasnya gimana jadi baru saat ini saya bisa membuat tutorialnya jadi seperti ini kasusnya nah ini semua bautnya itu sudah terlepas ya sudah terlepas semua cuma tinggal satu yaitu yang di pojok sini ini nggak bisa dilepas jadi diputar seperti ini ini diputar terus dia nggak nggak mau lepas lepas nah ini terjadi karena tutukan bautnya itu udah lepas dari casingnya jadi otomatis pada saat kita putar seperti ini nah tutukan bautnya juga ikut muter nah caranya seperti apa silahkan simak terus videonya oke teman-teman disini saya akan memberikan suaranya ya jadi cukup simpel mungkin video ini nanti akan lebih singkat ya jadi posisinya seperti ini yang akan kita perbaikkan baut yang ini ya yang akan kita lepas maksudnya nah jadi posisi laptopnya berdiri seperti ini miring ya nah ini posisi udah udah terlepas separoh untuk casingnya ya jadi udah teman-teman lepas separoh seperti ini terbuka nah selanjutnya biar saya naikkan dulu tripodnya biar bisa lebih ke atas oke posisi seperti ini nah kemudian kita puter bautnya lagi sambil kita tarik casingnya seperti ini nah seperti ini oke sudah berhasil ini tadi saya lupa nggak megangin sebelah sini ya jadi dia langsung jatuh seperti itu oke saya perlihatkan chronologinya nah ini dia dudukan baut yang terlepas dia harusnya posisinya ada di sebelah sini nah ini casingnya udah hancur atau tempat dudukan bautnya udah pecah nah ini ya bisa terlihat ya nah jadi pada saat mulutnya diputar ini ikutan muter otomatis nggak bisa jalan saya praktekkan langsung ke bawah bautnya biar teman-teman yang belum paham bisa paham ya jadi ini baut dan ini dudukan baut ini harusnya menempel di casing nah kita masukkan dulu ke baut seperti ini nah pada saat casingnya itu pecah atau dudukan bautnya lepas dari casing pada saat kita puter otomatis dudukan bautnya ikut muter ya kan nah biar nggak ikut muter maka kita harus hentikan atau kita jembit ya atau mungkin kita tadi kan saya mencoba untuk me kayak casingnya saya tekan ke atas ya seperti ini otomatis dudukan bautnya ini ketekan seperti ini ketarik ya karena disini ada semacam plat ya ini dia aluminium otomatis pada saat saya tarik dudukan bautnya jadi terhenti tidak ikut muter dengan bautnya otomatis pada saat kita puter bautnya seperti ini dia bisa terlepas seperti itu atau cara kedua teman-teman bisa sisipkan tang tang yang kecil ke dalam casingnya tadi disela-sela casing kemudian teman-teman jembit untuk dudukan bautnya jadi seperti ini tentukan bautnya intinya terpegang sama tang kemudian baru kita puter untuk bautnya seperti itu ya secara teorinya untuk prakteknya tergantung dari casing laptop yang kalian punya ya oke mungkin videonya cukup sekian semoga teman-teman jelas ya paham dan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati